Pemirsa warga di desa Tanjung Hurib, Sumedang, Jawa Barat, Gotong Royong membuat jembatan darurat menggunakan bambu. Hingga kini jembatan yang ambles dalam 3 meter serta panjang 6 meter belum juga diperbaiki. Akibat jembatan terputus di desa Tanjung Hurib, Kecampatan Ganea, Sumedang, Jawa Barat, warga terpaksa bergotong royong membuat jembatan dari bambu agar bisa dilalui warga serta anak sekolah menjelang ujian nasional Senin esok. Pasalnya jembatan ini merupakan aktivitas satu-satunya warga untuk beraktivitas. Jembatan bambu ini hanya bisa digunakan pejalan kaki saja, sementara untuk sepeda motor serta kendaraan roda 4 harus memutar arah melalui desa Cikoneng, Kinungku, ke arah Kedaya Luhur dengan jarak 5 km hingga 15 km menuju lokasi sekolah. Sementara itu untuk menormalisasi agar sungai Cikoneng tidak meluap bila terjadi hujan deras, warga menumpuk batu dengan cara manual.